Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sugi Ono, pria asal Sumatera Utara mengalami penyakit aneh. Ia kerap kali memuntahkan paku, jarum, kaca, dan benda logam lainnya. Anehnya, kendati benda tajam keluar dari mulutnya, tak ada luka di mulut maupun tenggorokan Sugiono. Ia menderita penyakit aneh ini setelah ia mengeluhkan sakit yang luar biasa di bagian perut pada 2012 selalu. Meski telah memeriksakan diri ke puskesmas dan rumah sakit, kesehatannya tak kunjung membaik. Pihak rumah sakit menyatakan Sugiono tidak menderita penyakit tertentu. Mulai putus asa, ia kemudian berobat ke orang pintar yang menyebutkan dirinya diduga terkena ilmu hitam alias santet. Benarkah demikian? Dugaan santet juga terjadi di India. Seorang ahli bedah terkejut mendapati hasil ronsen balita yang terdapat benda-benda aneh. Bayangkan saja ada paku, jarum, dan serpihan besi. Benda-benda tak lazim ini ada pada bagian vitalnya. Balita tiga tahun ini diselamatkan oleh tetangganya yang terkejut mendengar suara tangisan. Ia memohon pada polisi untuk dilamatkan balita tersebut dari ritual sihir hitam atau santet yang diduga dilakukan oleh majikan sang ibu Sanatan Goswami. Dokter tak bisa memahami dari mana datangnya jarum dan paku tersebut. Sementara sumber lain menyebutkan Sanatan merupakan pelaku pedofil yang menyiksa gadis tersebut dengan jarum. Tragis, balita tiga tahun ini tak bisa bertahan dan akhirnya meninggal dunia. Beberapa waktu lalu tersebar di media sosial sebuah video berisi tentang penemuan foto terbungkus kain mori dan ditusuk jarum. Banyak yang menduga foto tersebut adalah sarana santet yang digunakan untuk mencelakai orang dalam foto. Terlihat foto tersebut telah berubah warna dan memudar. Selain dibungkus kain mori, foto tersebut juga dimasukkan ke dalam gendik. Sebuah sumber menyebutkan bahwa wanita dalam foto ini adalah pengusaha. Warganet kemudian menyimpulkan bahwa penemuan diduga santet ini merupakan persaingan bisnis dengan cara kotor. Kita ingin selamat, tunduklah kalian kepada ayat-ayat Allah. Berikutnya ada kasus yang menimpa supiati. Wanita asal Sumatera Selatan ini sempat membuat gempar 2012 selalu karena ratusan paku dan jarum bersarang di dalam tubuhnya. Banyaknya benda-benda tajam dalam dirinya membuat dirinya harus dioperasi berkali-kali untuk mengeluarkan benda-benda tersebut. Kasus santet juga menimpa zili. Wanita yang sering warah wiri di dunia entertain ini menjadi salah satu korban santet mantan sahabatnya. Dari sering panas pada saat maghrib, muncul bilur-bilur legam di kaki yang kemudian berubah menjadi luka bakat. Saat ini mungkin ada orang yang mempercayakan dukun untuk menyelesaikan masalah. Alangkah lebih baik kita untuk tak menggunakan cara instan dan selalu berusaha sambil berdoa pada Tuhan yang maha kuasa. Lantas seperti apa kisah zili selengkapnya? Saksikan pengakuan zili si korban santet sesaat lagi setelah jadah iklan berikut ini. Saksikan pengakuan zili si korban santet sesaat lagi setelah jadah.